hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi ya tetap di channelnya Mingmeh nah oke teman-teman video kali ini Mingmeh mau memasak tumis daging sapi ala Taiwan dan kali ini untuk memasak daging sapinya aku mau campuri dengan sedikit cabai hijau nah yuk teman-teman temani Mingmeh masak hari ini ya nah sebelum kita mulai masak kita marinasi dulu ini daging sapinya kita tuangkan sedikit kecap asin lalu kita tuangkan juga sedikit saus tiram kita tambahkan sedikit tepung maizena setelah itu kita tuangkan sedikit minyak sayur setelah itu kita aduk-aduk supaya tercampur rata nah kalau udah seperti ini kita diamkan dulu ini daging sapinya sambil nunggu daging sapi ini didiamkan kita bisa potong-potong bahan lainnya ya ini kita potong-potong dulu ini cabai hijaunya selamat menikmati setelah selesai dipotong sekarang kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan bumbunya kita siapkan bawang putih untuk bumbunya selain bawang putih disini aku juga pakai sedikit jahe ini jahenya aku bikin jahe cincangnya setelah bahan dan bumbu selesai dipersiapkan kita langsung aja ke cara masaknya yang pertama kita panaskan minyak sayur setelah panas kita tumis dulu bumbunya kita tumis bumbu ini sampai baunya harum sekarang kita masukkan daging sapinya setelah itu kita lanjut menumisnya kita tumis sambil diorak arik kalau udah seperti ini sekarang kita tinggal masuk ke masukkan aja cabai hijaunya kita tambahkan sedikit bubuk kaldu lalu kita tumis-tumis sampai cabai hijaunya sedikit layu ya selamat menikmati nah kalau udah seperti ini, ini tumis daging sapi ala Taiwan udah mateng ya udah boleh diangkat dan disajikan nah oke teman-teman seperti inilah hasil akhir tumis daging sapi ala Taiwan dari Ming Mei hari ini bagi teman-teman yang suka silahkan dicoba resepnya dan ini dijamin rasanya gurih banget bikin lagi dan jangan lupa juga tetap bantu support Ming Mei dengan cara subscribe, like, dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye